1, 2, 3 L-O-S-I Rosy Burhadi Hei teman Rosy, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya Dan sepertinya kita masih terus harus berada di rumah saja Stay home Karena virus corona masih terus menghantui kita nih Tapi kita masih tetap bisa bekerja dari rumah kan? Dan juga bisa melakukan hal-hal yang positif Terutama buat kamu yang lagi hobi dalam berkebun Nah, saya kali ini ingin mengajak teman Rosy untuk membuat pupuk dari cangkang telur Gimana? Asik kan? Oke, kita ikuti berikut ini Dikutip dari Sukma Channel Saya mencoba untuk mempraktekkan Bagaimana membuat pupuk dari cangkang telur ini Agar mudah diserap oleh tanaman kesayangan kita Dan tau gak sih teman Rosy bahwa cangkang telur itu perlu waktu lama untuk hancur di dalam tanah Padahal cangkang telur kaya akan unsur kalsium Nah, kalsium dari cangkang telur Sebenarnya sulit diserap oleh akar tanaman Biarpun dalam bentuk powder Nah, polimer ilmiah cangkang telur sangat kuat Jadi perlu proses tambahan untuk memecah struktur polimer dari cangkang telur Sehingga siap kita gunakan Bagaimana cara membuat pupuk cangkang telur ini Agar kalsiumnya mudah untuk diserap akar tanaman Yuk kita ikuti langkah berikut ini Pertama, kita kumpulkan cangkang telur sebanyak mungkin Nah, kalau saya kan tiap hari selalu saja ada kita buat masakan yang menggunakan telur Jadi, saya selalu mengumpulkan telur-telur ini setiap harinya Lumayan sampai terkumpul dalam satu kresek ini Nah, kemudian ada baiknya setelah kita menggunakan isi dari telurnya Cangkangnya kita jemur terlebih dahulu Karena kan kita ngumpulinnya sedikit demi sedikit tuh Agar sisa protein ataupun sisa telur yang tersisa di dalam cangkangnya Itu bisa kering dan tidak menimbulkan bau Juga tidak menimbulkan jamur atau bakteri ya Nah, tentunya telur-telur tersebut juga telah kita cuci sebelumnya Oke, kemudian setelah kita jemur Kemudian kita tumbuk kasar dulu ya Kalau saya begitu Jadi pada saat blendernya nanti akan lebih mudah Nah, setelah ditumbuk kasar seperti ini Kemudian kita sangrai Agar lebih steril ya Dari pupuk yang akan kita buat ini Kemudian setelah kira-kira sudah panas Artinya sudah cukup untuk kita sangrainya Kemudian kita blender Sebelum di blender kita angin-anginkan sebentar dulu Tapi jangan sampai dingin Karena kalau kita memblender dalam keadaan hangat Itu akan lebih baik sih menurut saya Karena proses blender untuk menjadi tepungnya lebih cepat Oke, kemudian setelah menjadi tepung seperti ini Saya buatnya agak kasar sedikit ya Jadi tidak seperti tepung banget gitu Nah, kemudian kita masukkan ke dalam botol kaca Dan isi dengan cuka dapur Sebesar 10% cuka dapurnya ya Kalau saya karena menggunakan cuka dapur yang ini Jadi karena ini 25% Saya encerkan hingga menjadi 10% Jadi setelah kita masukkan cangkang telur yang sudah menjadi serbuk tadi Kita masukkan ke dalam botol Kemudian kita isi dengan larutan cuka 10% Hingga menutupi permukaan tepung telur ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini artinya ada proses kimia disitu Terima kasih telah menonton! Nah, kemudian kita tutup dan biarkan rendaman dalam botol ini tertutup selama 1 atau 2 hari Atau juga hingga cangkang telur tersebut kelihatan hancur atau larut ya Udah jadi menjadi kurang lebih 4 botol saya menyebutnya pasta pupuk cangkang telur Nah, ini nanti masih ada proses selanjutnya Artinya kita bisa membuat sebagai pupuk cair dan juga sebagai pupuk tabur Gimana caranya masih ada langkah-langkahnya teman rosi? Nah, nanti akan kita bagikan kembali pada vlog saya berikutnya ya Makanya nantikan vlog saya berikutnya Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe kalau perlu di-share Biar channel ini semakin besar Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya Bye-bye Terima kasih sudah menonton tayangan ini Tetap di rumah aja Untuk sementara waktu Jangan lupa selalu menjaga kebersihan Stay healthy Helpful And calm Bye-bye Terima kasih sudah menonton